Kalau kita masuk di lorong-lorong di utara itu, tutur-tutur katanya biasanya, bagaimana yang kita dengar itu? Kalimat-kalimat kasar apa dan sebagainya, intonasi apa. Pergaulan anak itu penting dilihat dengan siapa dia bergaul. Nah, oleh karena itu di semua tempat, di tempat ibadah, di kantor-kantor, di mal, di pasar, di ruang-ruang terbuka, harus menghadirkan tempat rama anak. Jadi pendidikan jagai anak-anak ini tentu kembali lagi kepada masing-masing orang tua. Orang tua ini harus sadar bahwasannya diberikan anak ini sebagai amanah. Nah, pendidikan pertama itu bukan di sekolah, tapi pendidikan pertama itu ada di keluarga. Kapan anak itu dibina dengan baik di keluarganya, sebelum dia sekolah di luar, maka insya Allah dia akan menjadi anak yang baik nantinya. Tetapi kapan anak itu sudah tidak diajarkan dengan nilai-nilai kebaikan, apalagi kita bugis makasar ini, budaya mapatabek-tabek, budaya akhlak yang baik. Jadi, maka anak itu akan tumbuh menjadi anak-anak yang kita tidak inginkan sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah masalah pergaulan. Pergaulan anak itu penting dilihat dengan siapa dia bergaul. Ini untuk para orang tua. Sehingga apa? Kalau dia bergaul dengan orang baik-baik, maka anak kita akan jadi orang baik-baik. Maka memang penting untuk melihat dengan siapa dia bergaul. Kemudian biah. Biah itu lingkungan. Kalau lingkungan ini kita ramah anak. Karena itu kan banyak juga tempat-tempat yang tidak ramah anak. Anaknya sudah ke tempat ibadah, dimarahin lagi ada yang marahin. Ada yang malah datik telinganya begini. Mana anak-anak mau ke tempat ibadah? Nah, oleh karena itu di semua tempat, di tempat ibadah, di kantor-kantor, di mal, di pasar, di ruang-ruang terbuka, harus menghadirkan tempat ramah anak. Nah, kapan itu terjadi? Kalau anak ini kita ramah dari kecil, memperlihatkan ucapan-ucapan yang baik, maka dia akan muncul menjadi anak-anak yang baik. Coba saya melihat ini Makassar, ya itu ada perbedaan antara misalnya utara dan arah kecamatan Tamalantriya ke sana. Apa perbedaannya, Pak Dewa? Perbedaannya biasa di dalam tutur kata. Kalau kita masuk di lorong-lorong di utara itu tutur katanya biasanya bagaimana yang kita dengar itu? Kalimat-kalimat kasar apa dan sebagainya, intonasi apa. Jadi ini mungkin faktor daripada lingkungan, terbentuk dengan lingkungan. Nah, kalau kita lihat kesan lagi, eh anak-anak ucapan-ucapannya sopan-sopan, bagus-bagus. Terkatanya baik. Baik. Jadi saya melihatnya dalam faktor itu tadi, biahnya lingkungan. Ya, lingkungan. Nah, lingkungan ini ya pemerintah harus hadir. Yang memberikan apa tadi? Ya lingkungan yang ramah anak. Ya. Kemudian ya banyak tempat-tempat yang apa. Diberikan mungkin apa namanya itu yang pelati-pelati terhadap. Peningkatan skill anak, ya diajak bermain anak, pelati-pelati itu. Ya ini mungkin melekat di dinas ya pemberdayaan anak dan perempuan DP3A. Saya pernah mengatakan bahwasannya ya perlu memperbanyak apa namanya itu pelati-pelati apa untuk anak-anak itu ketika anak-anak ada yang kumpul. Ya kumpul, dia hadir di situ memberikan apa game-game, apa dan sebagainya. Supaya apa, ya ada keramahan terhadap anak, ya ada hal yang anak bisa, misalnya taman baca, ya. Dulu kami kecil, waktu kami kecil dulu, ya biasanya ada apa namanya itu, buku. Ya buku biasanya tentang nabi ini, kita baca ada gambar-gambarnya apa dan sebagainya. Sehingga itu melekat, wih kalau kita minum minuman keras, nantinya kita akan digunikan apa dan sebagainya. Nah itu harus ada perpustakaan-perpustakaan yang ramah anak juga, ya. Dan bisa dijangkau oleh anak, ya. Nah begitu juga tampilan apa, tampilan-tampilan, tontonan-tontonan, ya. Ya harusnya mencurminkan bagaimana, ya, kepada anak yang, apa, yang tontonan itu dia bisa, ya, mencapai, ya, nilai-nilai budi, pekerti, ya, akhlak. Ya sehingga apa, anak itu bisa mentalnya mental yang baik, itu. Baik. Tapi Pak Dewan, sejauh ini kita melihat apakah program Jagai Anakta ini cukup efektif kah untuk menangkal anak-anak dari perilaku negatif di masyarakat? Ya saya lihat sangat positif, karena, ya, bukan hanya di DP3A yang melekat, tapi semuanya SKPD, ya. Makanya selalu Pak Dhani Pumanto menekankan itu untuk program Jagai Anakta ini, ya, untuk disosialisasikan, ya. Dan itu sangat efektif, karena, ya, saya melihat di Makassar ini, mohon maaf, tidak ada lagi busur-busur, ya. Ya, dulunya kan awalnya, wuh, marak sekali, tapi sekarang Alhamdulillah sudah hilang, ya, kemudian, ya, banyak segmentasi, ya, itu untuk menyentuh anak-anak ini. Ya, makanya dibuatlah tadi lagi program, apa, long wish, ya, lorong wisata, ya, di situ juga ada apa untuk anak-anak, apa, dan sebagainya. Ya, dan tentu, ya, di koni juga, di dispora, ada lagi sepak bola apa, pork court apa, dan sebagainya, supaya anak-anak apa, dia bisa, ya, terrekrut dengan itu. Dan tentu di dinas pemuda dan olahraga juga, ya, dengan banyaknya kegiatan-kegiatan tentang kepemudaan. Ya, jadi, saya rasa memang perlu diperbanyak, ya, kegiatan-kegiatan yang menyentuh anak, ya, mumpun juga di dinas pendidikan juga banyak kegiatan-kegiatan. Kita harapkan dinas pendidikan ini, dia berperan turut aktif untuk bagaimana mendukung, ya, program jaga anak-anak itu. Sehingga apa, bukan hanya mereka bersekolah, tetapi ada memang yang perlu dicapai di sekolah itu, yaitu pendidikan moralitas, ya, pendidikan akhlak, ya. Nah, ini penting supaya anak itu bukan hanya memperoleh, ya, apa, secara ilmu saja, tetapi dia tidak punya apa pendidikan moralitas ini. Ya, oleh karena itu penting, ya, bagaimana budaya-budaya kita yang dulu, Mapa Tabik-Tabik itu, kalau ada orang tuannya, apa, tamunya, orang tua, dia Mapa Tabik-Tabik sambil membungkukkan dia punya, ini kan penting untuk diangkat kembali, dan itu menjadi kearifan lokal kita yang berbeda dengan budaya-budaya lain, ya. Kalau lewat, dia Mapa Tabik-Tabik sambil tabik, tangannya begini, tunduk, itu kan sudah mulai hilang. Nilai seperti itu yang harus terus dipertahankan. Itu yang harus dipertahankan, dan itu merupakan budaya kita.